Helipet gagal dibuat, Kapolda Jambi dievakuasi dari ketinggian 4.000 feet Helipet gagal dibuat, Kapolda Jambi dievakuasi dari ketinggian 4.000 feet Evakuasi lanjutan terhadap Kapolda Jambi Ijen Pol Rusti Hartono beserta rombongan akan dilakukan selasa 21 Februari 2023 pagi ini. Seperti diketahui, Kapolda Jambi dan rombongan mengalami insiden helikopter pendaratan darurat di hutan desa Tamyai, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci kembali dilakukan. Kapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Roswinarso mengatakan, evakuasi Kapolda Jambi Ijen Pol Rusti Hartono dan rombongan akan dilakukan menggunakan 4 helikopter. Korban akan ditarik ke heli dari ketinggian 4.000 feet. Brigjen Pol Yudawan Roswinarso mengatakan, kemampuan masing-masing helikopter berbeda. Sehingga sebelum pelaksanaan evakuasi, para korban sudah bisa bersiap-siap. Dalam proses evakuasi ini, diikuti Kakor Pol Erud Bahar Kampolri Ijen Pol Indramiza, Kapolda Sumsel Ijen Pol Arrah Matwibowo, Kapolda Sumbar Ijen Pol Soharyono. Selain itu, Dandrem 042 Gapu Jambi Brigjen TNI Supriodo, Dirpol Udara Bahar Kampolri Brigjen Pol Agus, dan Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan Roswinarso. Kapolda Jambi Ijen Pol Rusti Hartono diinformasikan mengalami cendera patah tangan akibat insiden pendaratan darurat helikopter di kawasan hutan desa Tamyai Batang Merangin, Kerinci, Jambi. Kabin Humas Pol Dajambi, Kompos Pol Muliah Prianto mengatakan, informasi tersebut memang datang dari Dirac Krimu Pol Dajambi, Kompos Pol Andri Ananta, yang juga salah satu penumpang heli. Diketahui, helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi Ijen Pol Rusti Hartono, mendarat darurat di sebuah bukit Tamyai, Muara Mat, Kerinci. Helikopter Polri jenis Superbel 3001 membawa Kapolda Jambi beserta robongan itu dalam rangka kunjungan kerja ke Polres Kerinci. Ada pun penumpang helikopter yang mendampingi Kapolda Jambi yakni Dirac Krimu Pol Dajambi, Kompos Pol Andri Ananta, Yudistira, Dripol Air Route Pol Dajambi, Kompos Pol Michael Mumbunan, Kotbrik Kompol Ayani, dan ADC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!